Halo halo doers dimanapun kalian berada bertemu lagi dengan oma mami setelah di video kemarin kita membuat celana panjang untuk anak usia TK atau paul kali ini mami mau membuat atasannya atau kemejanya ini adalah ukurannya dan mari kita mulai polanya sudah mami buat untuk ukuran seperempat lingkar lehernya 7 cm bahunya 10 cm dan lingkar badannya 22 cm jadi kerungnya 21,5 cm lalu panjang bajunya 54 cm disini mami sudah tandai untuk sakunya 12,5 x 12 cm dan juga cowak pinggirnya 10 cm nah untuk bagian lehernya ini turun 8 cm lalu dilengkungkan nah ini pola badan bagian depan dan bagian belakang setelah itu kita buat untuk bagian kerah mandarinnya nama kerah mandarin ini ada yang menyebutnya dengan kerah jiang hai atau juga kerah jiang hai cara mengukurnya setengah lingkar pola leher depan ditambah setengah lingkar leher pola belakang nah kita buat dulu lalu kita gunting untuk kita coba ke polanya nah cara mencobanya itu begini ya jadi ini kita lipat sedikit-sedikit supaya bulatannya bagus nah lalu kita ulangi buat di kertas yang lain setelah selesai kita coba kembali nah ini dicoba oke sip sekarang untuk pola tangannya panjang tangan mami bikin 42 cm lalu ini di minus 10 jadi 32 cm dan lebar tangan 12,5 cm untuk kerungnya ini kita tarik dulu garis lalu dibagi 3 ya nah untuk bagian depan ini turun 1,5 cm dan bagian belakangnya naik 1 cm lalu kita lengkungkan kemudian kita gunting nah kita coba dulu ya ini kerung tangannya bagus atau tidak ya dibetulkan sedikit supaya lebih bagus hasil jahitnya nah untuk bagian bahu itu tarik dulu ya garis 2 cm dari bahu depan ini untuk nanti ditempelkan ke bagian bahu belakang selesai sudah untuk polanya sekarang kita mulai untuk memotong bahannya disini mami memakai kain batik 1,25 cm dan juga kain hijau sisa membuat celana panjang di video yang lalu kita pasang semua polanya ke atas kain yang sudah dilipat 2 untuk pola bagian depan dipasangnya mami ukur 7 cm dari tepi kain karena untuk nanti pemasangan kancing ya lalu kita beri tanda 1,5 cm sebagai tanda lipatan untuk bagian pola tangan juga sama ya kita ukur dari tepi kain ke bagian tengah pola jadi kalau misalnya ini 25 cm maka yang atas juga harus 25 cm dari tepi kain ya setelah polanya semua terpasang baru kita mulai mengguntingnya mengguntingnya kita tambah 1,5 cm dari polanya nah untuk bagian pola leher depan hati-hati ya mengguntingnya nah ini kita lebihkan dulu mengguntingnya untuk kelim bawah ini tambahkan 3,5 cm dari polanya kita potong juga untuk bagian pola belakang baju dan juga pola lengan potong juga untuk bagian sakunya disini ukurannya 12,5 cm kali 12 cm kita potong juga bagian kain hijau untuk lapis depan saku begitu juga untuk bagian lengannya ada lapis kain hijau kita potong juga begitu juga dengan kerahnya kita gunting kain hijaunya dan dibuat sebanyak 2 kali pemotongan bahan pemotongan bahan sudah selesai sekarang kita siapkan perlekapan lainnya yaitu kain keras untuk bagian leher diguntingnya sama ukurannya dengan polanya siapkan juga kain keras yang tipis atau kain jenis vislin untuk lapisan dalam bagian yang nanti akan dilubang kancing dan dipasang kancing kita buat sepanjang bagian pola depan ya nah kita bikin 2 bagian yang satu itu 2,8 cm dan yang satunya 2,6 cm perbedaan ukuran yang sedikit ini supaya nanti ketika ditumpukan bagian untuk lubang kancing dan bagian yang di kancingnya ini jahitannya tidak terlihat jadi terlihat bagus setelah selesai semua kita mulai menjahit dimulai dengan menjahit bagian bahunya setelah selesai kita obras lanjut ke pemasangan lapisan hijau untuk bagian tangan begitu juga untuk lapisan hijau bagian saku setelah itu kita pasang dulu bagian lengan ke bagian badannya dan kita jahit setelah kedua bagian lengan kita jahit kemudian kita obras dan mulai kita menjahit bagian pinggir baju jangan lupa sisakan jahitan untuk colak pinggir 10 cm kemudian kita ke bagian depan baju kain keras yang tipis sudah disetrika ya untuk bagian lubang kancing dan bagian kancing nah ini kita beri tanda dulu 1,5 cm lalu kita jahit oh iya kain keras yang tipis ini ukuran 2,8 cm kita setrika kita pasang untuk bagian kanan dan yang untuk 2,6 cm kita setrika tempelkan di bagian sebelah kiri karena ini adalah kemeja anak laki-laki jadi bagian yang atasnya adalah bagian sebelah kanan kemudian kita rapihkan dan kita gunting lalu balikan lalu kita jahit di bagian depannya sekarang kita jahit untuk bagian kerah mandarinnya kita rapihkan bagian atasnya karena ini melengkung bentuk kerahnya jadi kita harus gunting dulu sedikit demi sedikit kita jahit kasar dulu bagian lapisan yang satunya lebihkan sedikit menjahitnya dari ukuran polanya kita pasangkan bagian kerahnya ke bagian badannya lalu kita jahit setelah dijahit kita rapihkan kita gunting kurang lebih 1 cm karena bagian kerah ini melengkung kita juga harus menggunting kecil-kecil supaya nanti menjahitnya rapih kita rapihkan dan kita tahan dengan jarum pentul lalu kita jahit dari bagian luar bagian kerah akhirnya sudah selesai kita jahit juga untuk bagian coak pinggirnya dan untuk kelim bawahnya bagian ujung lengan kita jahit juga teruskan dengan pemasangan kedua saku di bagian kiri dan kanan bawah baju setelah itu kita beri tanda bagian yang di lubang kancing mami memakai jarak 7 cm dari kancing yang satu ke kancing yang lainnya setelah itu kita lubang kancing lalu lanjutkan dengan pemasangan kancing selesai sudah pembuatan baju muslim anak laki-laki untuk siswa paun atau TK seperti biasa mami mau bilang terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat terima kasih